. Mengenai protes manajemen Persik Kediri, PANPEL PSS Sleman beri pembelaan. PANPEL PSS Sleman akhirnya buka suara terkait pernyataan manajemen Persik Kediri, yang menyebut mereka lalai dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara di Stadion Maguwo Harjo. Sebelumnya, manajemen tim Macan Putih mengirimkan surat protes terkait sejumlah kejadian janggal yang mereka alami, selama menjalani laga tandang ke Sleman. Seperti diketahui, PANPEL PSS Sleman dianggap tidak menyiapkan fasilitas official training dengan baik, sehari sebelum laga melawan tim Tuan Rumah. Saat itu, Faris Aditama dan kawan-kawan, terpaksa merampungkan sesi latihan lebih cepat. Dari yang seharusnya 60 menit menjadi 40 menit, akibat lampu stadion yang tidak menyala. Atas pernyataan tersebut, Ketua PANPEL PSS Sleman, Yuyut Pujiarto memberikan klarifikasi. Yuyut mengatakan, kejadian itu tidak bisa kita lihat hanya dari satu sisi saja. Karena keterlambatan tim Persik datang ke stadion, merupakan hal yang bikin kacau, serta keadaan alam di Sleman juga hujan deras. Kami sudah bikin jeda waktu, dan seharusnya mereka bisa tepat waktu untuk datang ke stadion, yaitu jam 17, bukan lebih dari jadwal yang telah ditentukan, kata Ketua PANPEL PSS Sleman. Yuyut Pujiarto juga menjelaskan, pihaknya sudah mengantisipasi lampu stadion untuk dinyalakan, saat Persik menggelar sesi latihan resmi di Maguwo Harjo. Hanya saja, proses untuk menyalakan lampu stadion tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yuyut memaparkan, pada sesi latihan resmi tim Macan Putih, mengalami keterlambatan yang tidak sebentar. Dengan demikian, hasil akhir di laga tersebut, Persik Kediri harus menelan kekalahan dari sang tuan rumah, dengan skor 2-1. Rekrut banyak pemain muda, skuad Persik Kediri gemuk di putaran kedua. Manajemen Persik Kediri, mulai menjalankan proyek jangka panjangnya, dengan merekrut banyak pemain muda pada putaran kedua. Adapun konsekuensinya, jumlah penggawat tim Macan Putih juga makin membengkak. Itu dikarenakan, total pemain Persik Kediri sebanyak 40 pemain. Darah muda itu, terdapat beberapa yang direkrut dari sesama klub Liga 1, seperti Hamrahe Hanusa, Rangga Widiansyah, dan juga Braif Fatari. Persik Kediri juga memberikan kesempatan kepada pemain lokal Kediri, untuk mengembangkan karirnya di level teratas. Ada enam pemain lokal yang bergabung, mereka Yala M. Hanafi, Jordan Zamorano, Bagas Satrio, Oki Karisma, Roger Bicario, dan juga Raya Irvanza. Raya Irvanza, saat ini sedang menjalani seleksi di Timnas Indonesia, sebagai proyeksi untuk tampil di Piala Asia Usia 19, dan juga Piala Dunia Usia 20. Pemain muda yang direkrut manajemen, merupakan sesuai karakter yang saya inginkan. Dari sisi teknis dan mental mereka cukup bagus. Mereka masih muda, dan butuh waktu untuk berkembang. Saya akan memberi mereka kesempatan main di Liga 1, agar mereka mempunyai banyak pengalaman, kata Divaldo Alvis. Pelatih asal Portugal itu, bahkan telah memainkan Hamrahe Hanusa dan Rangga Widiansyah, pada laga yang telah dilakoni Persik Kediri. Begitupun dengan pemain asli Kediri lainnya, yaitu M. Hanafi dan Raya Irvanza, juga sempat mencicipi menit bermain. Kita harus berani mengorbitkan anak-anak muda. Terutama yang asli Kediri. Pemain lokal Kediri tentu punya motivasi dan kebanggaan, saat membela Persik Kediri, ujar Divaldo Alvis. Ia juga menyarankan, agar manajemen mengontrak amunisi muda ini, dengan durasi jangka panjang. Karena ini program jangka panjang, tentu mereka harus dikontrak lama. Untuk saat ini, memang sudah eranya bagi para pemain muda tutup sang pelatih. Meski begitu, rentetan hasil buruk yang diraih tim Macan Putih, dinilai tak lepas dari minimnya taktik dan strategi, yang diterapkan pelatih asal Portugal tersebut. Para supporter menilai, Divaldo Alvis tidak bagus dalam memilih pemain, yang dipercaya mengisi starting eleven. Contoh kecilnya, Riyadno Abioso yang memiliki performa ciamik di beberapa laga terakhir, malah dijadikan sebagai pemain cadangan, dan baru diturunkan pada babak kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!